Mestika burung hang kemala jilip enam. Biasanya, encinya seorang yang penyabar dan jarang marah, kalaupun marah akan dam saja dan tidak sampai ledak seperti sekarang. Nah, babi gendut, enciku sudah marah. Cepat kembalikan kuda kami atau aku tidak akan menanggung jawab kalau lehermu akan dipancung enciku yang sudah marah kuilan mengerling kepada adiknya sebagai teguran. Dalam keadaan seperti itu, si bengal itu masih juga sempat berkelakar. Akan tetapi ucapan bernada mengejek dan menghina itu masih saja tidak memanaskan hati Kwe Ijau Lomo. Dia adalah seorang datu kaum sesat yang amat terkenal di dunia Kang O, yang sudah lama tidak pernah memperlihatkan diri. Kini, agaknya dia muncul dan memimpin gerombolan perampok. Hal yang sungguh mengherankan kalau diingat bahwa datuk sesat ini pernah memimpin gerombolan yang ratusan orang banyaknya. Semenjak gerombolannya dibasmi pasukan pemerintah yang dipimpin oleh seorang panglima yang liai, dia menghilang dan baru sekarang, 10 tahun lebih kemudian, dia muncul lagi hanya sebagai pemimpin gerombolan yang terdiri dari 20 orang lebih saja. Nona-nona manis, kalian seperti dua ekor burung yang baru meninggalkan arang, terlalu berani namun kurang perhitungan sehingga kalian berani menentang Kwe Ijau Lomo. Nah, majulah, aku pun ingin berkenalan dengan dua orang gadis yang akan menjadi selir-selirku, heheheheh ucapan ini demikian menusuk perasaan sehingga Kwe Ibi sendiri yang biasanya lincah jenaka dan pandai bertengkar, menjadi bungkam, mukanya kemerahan dan matanya bersinar-sinar. Babi gemuk, engkau akan mampus oleh pedang kami bentaknya dan ia pun sudah menerjang dengan pedangnya, mengirim tusukan dengan jurus Dewi mempersembahkan bunga yang amat cepat dan indah gerakannya, namun didukung tenaga dasyat Kwe Ilan juga sudah menggerakan pedangnya, membantu adiknya menyerang laki-laki pendek bundar itu. Terang, keringgak bunga api berpijar dan dua orang kakak beradik itu terkejut dan terhuyung ke belakang ketika pedang mereka bertemu dengan sepasang cakar setan itu. Bukan main kuatnya tenaga yang menangkis pedang mereka. Hahaha, nona-nona manis kalian baru tahu hebatnya Kwe Ijau Lomo. Hahaha dan kini, tubuh yang bulat itu menggelinding atau berputar-putar seperti bola, menerjang ke arah mereka secara aneh. Dua orang gadis itu cepat memutar pedang dan memainkan Sian Li Kiam Sud bagian pertahanan untuk melindungi diri mereka. Dan memang hebat ilmu pedang ini. Biarpun gerakan lawan amat dasyat, namun dengan pertahanan ilmu pedang itu, Kwe Ilan dan Kwe Ibi masih mampu melindungi diri mereka sampai lewat belasan jurus. Tiba-tiba si pendek gendut yang bergerak seperti bola menggelinding ke sana sini itu meloncat ke belakang dan berdiri tegak sambil tertawa bergelak. Hahaha, kalian sungguh hebat, memiliki ilmu pedang aneh yang baik sekali. Akan tetapi, lihat jurusku ini tiba-tiba tubuhnya bergerak, tidak lagi bergulingan seperti tadi, melainkan meloncat seperti katak, dan tubuh itu berputar di udara dan menerjang ke arah Kwe Ibi seperti sebuah peluru besar yang berputar. Kwe Ibi terkejut, mencoba untuk membacok dengan pedangnya. Teranggut tanda seru pedang itu seperti bertemu bola baja yang amat kuat dan terlepas dari tangan Kwe Ibi karena sebetulnya, pedang itu telah ditangkap dan direnggut oleh cakar baja dan sebelum gadis itu mampu mengelak, pinggangnya telah kena disepak oleh pinggir kaki. Untung tidak ditendang karena kalau terkena tendangan dari depan, tentu tubuhnya akan ditembusi besi runcing di ujung sepatu. Kwe Ibi mengeluh dan terpelanting roboh. Kwe Ibi marah dan menyerang dengan dasyat sambil mengeluarkan bentakan nyaring. Haki itanda seru namun, lawannya melompat ke belakang, lalu seperti katak yang pandai membuat lompatan berganda, tubuh itu kembali meluncur balik ke arah Kwe Ibi dan seperti tadi, tubuhnya berputar. Kwe Ibi menusukan pedangnya menyambut. Keringgak seperti halnya adiknya, pedang kuilan terampas dan ia pun terpelanting di dekat adiknya, terkena sepakan pada bahunya. Selagi mereka bergerak hendak bangkit, tiba-tiba tubuh si pendek itu sudah berdiri di dekat mereka sambil tertawa bergeyak. Omitohu tanda seru. Iblis dan setan bermunculan, pertanda bahwa dunia akan mengalami kekacauan, terdengar suara lembut, namun suara itu mengandung getaran yang sedemikian kuatnya sehingga Kwe Ijau Lomo sendiri terkejut bukan main dan cepat dia membalikan tubuh memandang. Di depannya berdiri seorang Hwesyo yang berkepala gundul kelimis, mukanya segar dan kemerahan seperti muka kanak-kanak, tubuhnya gemuk dengan perut besar seperti arca jilaihut, metu dan mulutnya demikian ramah selalu tersenyum seperti muka bayi yang sedang merasa nyaman tubuhnya, dan dia mengenakan jubah kuning yang longgar, sepatu kulit kayu dan memegang sebatang tongkat bambu ular, yaitu semacam bambu kuning yang bentuknya seperti ular, demikian pula warna garis dan totol-totol seperti kulit ular. Kwe Ijau Lomo adalah seorang datuk sesat yang 10 tahun lalu malang melintang di dunia Kang O, banyak pengalamannya dan mengenal para tokoh dunia persilatan. Akan tetapi dia tidak mengenal Hwesyo yang usianya kurang lebih 60 tahun ini. Biarpun demikian, dia tahu bahwa Hwesyo ini seorang sakti, dan dia tahu pula bahwa orang-orang yang telah menjadi pendeta, tidak mencari kemas huran nama, kedudukan atau harta benda sehingga banyak di antara mereka yang berilmu tinggi, tidak terkenal di dunia Kang O. Hem, Hwesyo yang baik, siapakah hengkau dan mengapa seorang pendeta yang hanya sibuk dengan urusan nirwana, hari ini mencampuri urusan duniawi? Apakah hengkau tidak takut jubahmu nanti dikotori urusan dunia? Ucapan ini bernada mengejek, akan tetapi juga cukup menghormat karena bagaimanapun juga, datuk sesat ini tidak berani memandang rendah para pendeta. Mendengar teguran itu, Hwesyo gendut seperti arca jilaihut itu masih tersenyum, akan tetapi matanya membayangkan kebingungan karena memang tidak semestinya seorang pendeta mencampuri urusan orang lain, apalagi urusan tokoh-tokoh dunia sesat. Melihat kebimbangan sikap Hwesyo gendut itu, kuih biang mengharapkan bantuan dan melihat adanya bahaya mengancam, segera berkata dengan suara lantang. Hei, babi gemuk kawai ijau lomo, apakah hengkau yang sudah setua ini tidak tahu akan pendirian seorang yang berhati suci dan mulia? Ada pendapat nenek moyang yang bijaksana begini, membiarkan kejahatan berlangsung di depan matel, tanpa mencegahnya, sama saja dengan membantu berlangsungnya kejahatan itu sendiri. Engkau dan anak buahmu merampok kami enci dan adik, dan hendak menawan dan menghina kami. Kalau lo suhu ini membiarkannya saja, berarti beliau telah membantu perbuatan kejahatan jahat kalian dan beliau tentu tidak mau disebut antek perampok-perampok seperti kamu bocah setan, tutup mulutmu kawai ijau lomo dengan marah membentak dan dia menubruk maju, menyerang dengan cakar kirinya untuk membunuh agar gadis itu tidak banyak cakap. Yang kuih bi cepat mengelak dengan melempar tubuh ke samping, akan tetapi angin kukulan yang dasyat membuat ia terpelating. Gadis ini tabah dan cerdik. Begitu tubuhnya terpelanting, ia sudah bergulingan ke arah Hwasio gemuk sambil berseru, lebih baik mati gagah sebagai harimau daripada hidup pengecut macam babi jelas bahwa ucapan ini ditujukan kepada Hwasio, untuk mengejeknya dengan maksud agar hati Hwasio itu tersentuh. Hendak lari kemana kau bentak kawai ijau lomo. Dia mengejar dan memukul lagi, diklak perkeluli ke paklah Hwasio yang beraklak lekat gaglis yang bergulingan itu. Plak. Duk kedua cakar itu terpental dan tubuh kawai ijau lomo terhuyung ke belakang. Hwasio keparat dengan kemarahan membuat mukanya merah. Klan matanya melotot, kawai ijau lomo, iblis tua cakar setan, itu kini menerjang klan menyerang Hwasio genklut ke lengan ke keluar cakarnya, mengerahkan seluruh tenaganya karena kliamak pelumbah walawannya adalah seorang yang tangguh. Hwasio itu pun menggerakkan tongkat bambunya untuk melindungi dirinya sambil menggeser kaki ke sana sini untuk menghenklarkan diri dari amukan si cakar setan. Sementara itu, belasan orang anak buah si cakar setan sudah pula mengeroyok Kuilan dan Kuibi. Dua orang gadis ini cepat mengambil pedang mereka dari atas tanah dan mereka berdua mengamuk. Kini, Kuilan tidak lagi merasa ngeri dan ia menggerakkan pedangnya dengan cepat dan kuat, bahkan seolah tidak mau kalah dengan adiknya karena ia yakin bahwa kalau mereka berdua tidak dapat membasmi kawanan penjahat ini, mereka yang akan tertimpa malah petaka yang lebih mengerikan daripada maut. Mereka berdua sudah memainkan Sianli Kiam Sud, dan dengan ilmu pedang ini, belasan orang itu tidak berani menyerang terlalu dekat. Kwe Ijiao Lomo Tonglui merasa heran, terkejut dan kecelik bukan main ketika dia bertanding melawan Hwasio bertongkat bambu kuning itu. Dia adalah seorang di antara tokoh-tokoh besar dunia Kang O, bahkan dapat dibilang seorang di antara para datuk persilatan yang selain memiliki nama besar, juga terkenal lihai sekali dan sukar dicari tandingannya. Sepasang cakar setan yang menyambung kedua tangannya amat tangguh dan sukar dikalahkan. Akan tetapi sekali ini, dan baru pertama kali dialaminya, dia seperti seorang kanak-kanak saja ketika bertanding melawan Hwasio yang perutnya gendut dan mirip parca jilaihut itu. Hwasio itu dengan tongkat bambunya mampu membuat kedua cakar setannya sama sekali tidak sempat menyentuh lawan. Jangankan menyentuh kulit tubuhnya, bukan menyentuh jubah pun tidak mampu, kemanapun cakarnya menyerang, selalu terpental kalau bertemu dengan tongkat bambu, bahkan pergelangan dan siku lengannya selalu terancam totokan-totokan ujung bambu kuning yang gerakannya seperti seekor ular hidup saja. Padahal, dia tidak mengenal Hwasio itu. Ini berarti bahwa Hwasio gendut itu bukan seorang tokoh besar dunia persilatan, melainkan seorang pendeta yang sama sekali tidak ternama. Saking geramnya karena sudah belasan kali semua serangannya gagal total, tiba-tiba KWI Jauh Lomo mengeluarkan suara gerangan seperti seekor biruang dan sepasang cakarnya menyambar dari kanan-kiri dengan tenaga sepenuhnya. Agaknya, satu di antara cakar itu tentu akan mengenai sasaran karena tongkat itu mana mampu menangkis sepasang cakar yang datang pada saat yang bersamaan dari kanan-kiri. Akan tetapi, tubuh yang gemrot itu ternyata mampu bergerak dengan ringan sekali seperti seekor burung saja tubuh itu sudah melayang ke belakang. Teranggut tanda seru bunga api berpijar ketika sepasang cakar itu saling berbenturan. Sungguh merupakan senjata yang mengerikan. Sementara itu, kakak beradik Wilan dan Kuibi mengamuk dengan pedang mereka dan membuat belasan orang pengeroyok mereka kocar-kacir. Banyak di antara mereka yang terluka oleh pedang kedua orang gadis itu. Setelah dua orang roboh tewas dan lima yang lain terluka, para pengeroyok itu menjadi gentar dan sambil menyeret kawan-kawan yang terluka, mereka lalu melarikan diri. Melihat betapa anak buahnya melarikan diri dan dia sendiri pun tidak mampu menandingi tongkat bambu yang amat lihat itu, KWI Jiao Lomo maklum bahwa kalau dia nekat melanjutkan perkelahian, akhirnya dia akan mendapat malu. Hwasyo usil. Biar lain kali aku mencarimu untuk membuat perhitungan katanya sambil melompat ke belakang melihat Hwasyo itu hanya menyeringai lebar dan tidak mengejar, Dia pun melompat dan melarikan diri. Dua ekor kuda milik kakak beradik itu ditinggalkan oleh kawanan perampok. Omi Tohut, hanya dengan kemampuan seperti itu sudah berani memaksakan kehendak mengganggu orang lain kata Hwasyo itu sambil tersenyum. Kalau dia menghendaki, tidak akan terlalu suka baginya untuk merobohkan si cakar setan itu tadi. Akan tetapi dia tidak mau melakukan itu dan kini dia memandang kepada dua orang gadis yang sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kakinya. Lociampua telah menyelamatkan nyawa kami kata Kuilan. Kami mengaturkan terima kasih Lociampua, kata pula Kuibi. Kami akan membalas budi Lociampua dengan melayani semua kebutuhan Lociampua kalau sudi menerima kami sebagai murid. Hwasyo itu tersenyum, Mi mandang kepada mereka dan matanya berseri ketika dia memandang kepada Kuibi. Omi Tohut, kalian ini gadis-gadis petualang telah memaksa pinceng sehingga terseret ke dalam perkelahian. Luar biasa sekali maaf, Lociampua, kata Kuibi yang memang lincah dan pandai bicara. Bukan kami yang memaksa Lociampua, melainkan kemuliaan hati Lociampua sebagai seorang pendekta suci dan orang tua gagah perkasa berwatak pendekar yang memaksa Lociampua turun tangan menolong kami. Hwasyo itu menghela napas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya yang gundul dan bundar seperti bola, akan tetapi wajahnya masih berseri dan mulutnya masih tersenyum. Bukan itu yang menarik sekali hati dan perhatian pinceng, Nona. Biasanya, pinceng tidak mau usil mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi, melihat permainan pedang kalian, pinceng merasa tertarik sekali. Bukankah ilmu pedang yang kalian mainkan itu adalah Sian Likia M. Sud, ilmu pedang Dewi kakak beradik itu saling pandang dengan heran, lalu keduanya mengangguk tepat sekali dugaan Lociampua. Memang kami tadi memainkan Sian Likia M. Sud, akan tetapi karena kami baru saja mempelajarinya, latihan kami belum matang, kata Kuilan. Hwasio itu mengangguk-angguk hem, engkau benar, Nona. Kalau latihan kalian sudah matang, mana mungkin si cakar setan itu akan mampu mengalahkan kalian dengan mudah? Jadi kalian ini murid Sintung Kai Ong? Inilah yang menarik hati pinceng untuk turun tangan tadi, Kuibi yang cerdik hendak mengatakan benar, akan tetapi kakaknya lebih cepat. Kuilan seorang berwatak lembut dan sama sekali tidak suka berbohong, dan ia sudah khawatir kalau adiknya berbohong. Tidak, Lociampua kami bukan murid orang yang namanya Lociampua sebut tadi, ehaha. Lalu dari mana kalian dapat memainkan Sian Likia M. Sud? Siapa yang mengajarkannya kepada kalian dengan singkat namun jelas Kuilan menceritakan pengalaman mereka ketika bertemu dengan seorang pengemis tua yang kemudian secara rahasia mengajarkan ilmu pedang itu kepada mereka. Kami tidak pernah mengenal siapa beliau, Lociampua, bahkan beliau memesan agar kami merahasiakan ajaran itu. Akan tetapi karena Lociampua telah mengenal ilmu pedang kami, terpaksa kami mengimbuka rahasia ini, hahahaha. Omitohu tanda seru. Si jembel tua itu sampai sekarang masih suka bersikap rahasia-rahasiaan. Jembel tua yang mengajarkan ilmu pedang itu kepada kalian adalah Sintung Kai Ong, Raja Pengemis Tongkat Sakti, seorang di antara tokoh-tokoh sakti dalam dunia persilatan. Kalian bangkitlah. Tidak perlu berlutut, mari kita bicara dengan baik. Pin Cheng melihat bahwa kalian bukanlah gadis-gadis keng ong biasa. Pakaian kalian dan kuda kalian menunjukkan bahwa kalian adalah gadis-gadis hartawan, dan sikap serta bicara kalian juga berbau bangsawan. Bagaimana gadis-gadis seperti kalian dapat berkeliaran di sini? Pin Cheng Kong Hwe Ihos yang paling tidak suka melihat kepalsuan, maka kalau kalian tidak ingin Pin Cheng tinggalkan sekarang juga, ceritakan sejujurnya siapa kalian dan mengapa pula dapat berada di tempat ini. Melihat wajah yang cerah dan penuh senyum itu kini nampak bersungguh-sungguh, Kuibi tidak berani main-main lagi. Lociampua, karena Lociampua juga bersikap jujur, maka kami berjanji akan berterus terang kepada Lociampua. Kami kakak beradik, namaku yang Kuibi dan ini kakakku yang Kuilan. Kami dari kota raja, si yang dari kota raja Hwe Ihos itu memotong dan kini sepasang alisnya berkerut, matanya mencorong. Mengingatkan Pin Cheng kepada Menteri Utama Yang Kok Tiong dan selir kaisar Yang Kui Hui yang tersohor itu mereka adalah ayah dan bibi kami, Lociampua, kata Kuilan dengan suara lirih. Hwe Sio itu terbelalak, untuk beberapa detik lamanya wajahnya berubah, senyumnya hilang dan alisnya berkerut. Akan tetapi dia segera dapat menguasai dirinya dan nampak tenang kembali. Hem, kalian adalah Putri Menteri Utama, bahkan keponakan selir kaisar yang paling berpengaruh. Kalian kaya raya dan berkedudukan tinggi, berenang dalam lautan kemewahan dan kemuliaan. Kenapa dapat berkeliaran ke tempat sunyi ini tanpa pengawal Kuilan tidak dapat menjawab dan mengerling kepada adiknya, menyerahkan tugas kepada adiknya untuk menerangkan. Kuibi tersenyum dan menatap tajam wajah Hwe Sio itu. Lociampua sendiri merasa tidak senang mendengar bahwa kami dari keluarga yang Hal ini kami ketahui dari pandang matu dan sikap Lociampua. Apalagi Lociampua, bahkan kami sendiri pun muak dengan segala macam kepalsuan yang berada di kota raja, terutama di istana. Justru karena kemuakan kami itulah kami meninggalkan kota raja dan merantau, Lociampua, Omi Tohu tanda seru. Mana mungkin dapat dipercaya keterangan ini? Kalian putri-putri bangsawan, dekat dengan istana, bagaimana mungkin merasa muak dengan kehidupan mewah itu dan pergi meninggalkan rumah untuk merantau? Kepalsuan-kepalsuan apa yang kalian lihat dan rasakan Lociampua, kami adalah tiga bersaudara. Kami masih mempunyai seorang kakak kami bernama Yang Chinhon. Kami bertiga sejak kecil suka mempelajari silat dan juga kami membaca kitab-kitab sejarah. Kami melihat ketidakwajaran dan kepalsuan meraja lelah di istana. Sri Baginda Kaisar seperti boneka di tangan bibi kami yang kuihui. Ayah kami pun diangkat menjadi menteri utama bukan karena kecakapan dan kemampuan melainkan karena jasa bibi yang hui. Kami muak dengan semua itu dan kami bertiga meninggalkan rumah. Kami ingin bertualang, ingin bebas merdeka seperti burung-burung di angkasa. Kami ingin meluaskan pengalaman dan memperdalam ilmu kami. Kebetulan kami bertemu dengan Lociampua di sini, maka kami mohon sekali lagi, sudilah kiranya Lociampua menerima kami sebagai murid. Setelah berkata demikian, kuih di memegang tangan kakaknya dan kembali mereka berdua menjatuhkan diri berlutut di depan hosyo itu yang duduk bersilah di atas batu besar. Omi Tohut, sungguh menakjubkan. Betapa akan bahagianya bangsa dan negara kalau semua orang muda seperti kalian ini tidak silau oleh kesenangan melainkan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, agaknya masih sangat sukar untuk percaya begitu saja. Kalau kalian ingin menjadi murid Pin Cheng, dapat Pin Cheng menerima kalian namun dengan satu syarat. Apa syaratnya, Lociampua? Kami siap memenuhinya, kata Kuibi dengan tegas. Syaratnya, kalian harus taat, dan selama dua tahun penuh kalian tidak boleh meninggalkan kuil di mana kalian akan Pin Cheng titipkan. Selama dua tahun itu, apapun yang terjadi di Kota Raja, kalian tidak boleh meninggal kuil dan harus melatih semua ilmu yang Pin Cheng ajarkan dengan tekun. Nah, bersediakah kalian memenuhi syarat itu? Saya bersedia, kata Kuibi tegas. Saya, saya, bagaimana kalau ayah dan ibu menjadi gelisah dan sedih karena selama itu kita tidak pulang? Bimoi kuilan meragu. Lanci, bukankah kita sudah bertekad meninggalkan semua itu? Setelah lewat dua tahun, baru kita pulang bantah adiknya. Omi Tohut, kalau kalian tidak kera, jangan memaksa diri agar kelap tidak akan menyesal dan menyalakan Pin Cheng, kata Huasyu itu dan tanpa diketahui dua orang gadis itu, dia memandang mereka dengan sinar matu yang tiba-tiba membayangkan perasaan iba yang mendalam. Sudahlah, Lanci, bagaimana kita dapat melewatkan kesempatan baik ini? Bukankah selama ini kita mendambakan seorang guru yang sakti kuilan menyerah baiklah, saya bersedia melaksanakan perintah dan memenuhi syarat itu, katanya. Bagus. Nah, sekarang tunggangilah kuda kalian dan ikuti Pin Cheng pergi dari sini nanti dulu, lociampul. Kami belum melakukan upacara pengangkatan guru, kata Kuibi dan ia pun kembali menggandeng tangan encinya untuk berlutut dan memberi hormat delapan kali keada Huasyu itu sambil menyebut suhu. Huasyu itu yang kini telah mendapatkan kembali kegembiraannya, tertawa-tawa sampai perutnya yang gendut itu bergerak-gerak, seolah ada kehidupan bersendiri dalam perut yang besar itu. Sudahlah, Pin Cheng senang sekali mempunyai murid-murid seperti kalian, kata Kong Hwe Iho Syang dan sekali menggerakkan tangan, ujung lengan bajunya menyentuh pundak dua orang gadis itu dan luar biasa sekali, kuilan dan kuibi merasa seperti terangkat oleh angin yang amat kuat sehingga mau tidak mau mereka bangkit berdiri dan memandang kagum karena mereka mengerti bahwa gerakan guru mereka tadi merupakan pengorahan Sin Kang, tenaga sakti, yang amat kuat. Akan tetapi, suhu. Bagaimana mungkin Teo Chu berdua menunggang kuda sedangkan suhu berjalan kaki? Biarlah Teo Chu dan enci kuilan berboncengan dan suhu menunggang kuda Teo Chu, murid Huasyu itu tertawa bergelak dan mulutnya terbuka. Dua orang gadis itu memandang dengan heran melihat betapa mulut itu sama sekali tidak mempunyai gigi lagi, seperti mulut bayi. Dan tertawa seperti itu, memang wajah Kong Hwe Ihus yang mirip wajah seorang bayi. Hahaha, Pin Cheng telah dikurniai sepasang kaki yang kuat, kenapa mesti pinjam kaki kuda untuk berdiri? Sudahlah, kalian tunggangi saja kuda kalian dan Pin Cheng berjalan kaki kau kira gurumu ini tidak akan mampu menandingi larinya kuda. Dua orang gadis itu saling pandang, merasa heran, kagum dan juga bangga, akan tetapi ada pula perasaan ingin membuktikan dan penasaran. Boleh jadi suhunya memiliki ilmu silat yang hebat, akan tetapi lari menandingi kuda? Melihat kedua orang murid itu na MPAK tertegur dan ragu, Kong Hwe Ihus yang memberi isyarat dengan tangan agar keduanya cepat meloncat ke atas punggung kuda. Nah, ikuti Pin Cheng katanya dan tubuhnya berkelebat ke depan dan melesat bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Dua orang gadis itu terkejut dan cepat mengebrak kendali agar kuda mereka berlari cepat mengejar bayangan guru mereka yang sudah jauh itu. Mereka membalapkan kuda, akan tetapi tetap saja tidak mampu menyusul bayangan yang bergerak meluncur menyusuri sungai. Padahal, mereka melihat betapa hosyo itu seperti melangkah biasa saja, namun jubahnya yang lebar berkibar-kibar. Mereka tentu saja menjadi kagum bukan main dan kini lenyap pula sedikit keraguan yang masih bersisa di hati kuilan. Kegembiraan melihat kenyataan akan kesaktian gurunya membuat gadis ini dapat melupakan bayangan kerinduan terhadap orang tuanya. Guru seperti hosyo ini sekar ditemukan dan mereka beruntung sekali, tidak saja tadi diselamatkan dari malapetaka mengerikan, bahkan kini diterima menjadi murid. Ketika akhirnya mereka menghentikan larinya kuda di pekarangan sebuah kuil yang berada di tempat sunyi, di tepi sungai dan di kaki sebuah bukit, kuda mereka terengah dan berpeluh, akan tetapi hosyo itu sama sekali tidak berkeringat, dan napasnya biasa saja, masih tersenyum lebar. Wah, suhu hebat sekali. Suhu lari melebih kecepatan kuda kami kuibi berseru kagum sambil melompat turun. Suhu harus mengajarkan ilmu berlari cepat seperti itu kepada teacuhus, di moi, mana ada murid mengharuskan gurunya kuilan menegur, khawatir kalau guru mereka menjadi marah mendengar kelancangan adiknya. Omi Tawut. Kakak beradik memiliki watak yang jauh berbeda, akan tetapi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demikianlah segala apa yang berada di dunia ini, termasuk manusia. Ada kelebihannya pasti ada kekurangannya, hahaha. Kalian jangan khawatir, kalau kalian tekun berlatih, dalam dua tahun Pincheng akan menurunkan ilmu-ilmu simpanan Pincheng kepada kalian. Ilmu berlari cepat seperti tadi bukan apa-apa, walaupun amat penting, yaitu kalau-kalau kalian terpaksa melarikan diri, tidak akan mudah dikejar, Hahaha dua orang gadis itu pun tersenyum mendengar kelakar guru mereka yang kadang penampilannya tidak mirip pendekta bahkan lebih mirip kanak-kanak.